musik 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 Ya Hasim, Ya Jalim, Ya Karim, Ya Ruhi, Ya Wakil, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Mutadir, Ya Mukadir, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Ahid, Ya Abah, Ya Tawaf, Ya Ruhi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Mani, Ya Tawaf, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Wa Sahih, Asadalah, Lahima Hayatina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Waalaikumussalam Assalamualaikum 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 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan jahis yang satu. Adapun saudara kita di sebelah sana, mereka mengenalnya tawhid itu dibagi tiga. Ada tawhid ululiyah, tawhid rububiyah, dan tawhid asmawasifat. Ini enggak usah didebakkan. Karena kita itu sesama umat islam tidak boleh saling menyalahkan. Setuju ya? Jadi saya selalu menyampaikan dimanapun saling, sesama umat islam tidak boleh menyalahkan dan tidak boleh merasa paling benar. Semua itu, rumusan-rumusan yang ada, semua ada alasannya. Nah, kita sebagai ahli sunnah wajib maha, memegangnya kepada akhidahnya yang merumuskan oleh Imam Asyari dan Imam Maturudi. Kalau Imam Asyari itu merumuskannya 20 sifat, kalau Imam Maturudi 13 sifat. Tapi sesungguhnya sifat-sifat yang termaktub dalam 20 sifat itu bukan berarti membatasi Allah hanya 20 sifatnya. Tetapi sifatnya Allah itu tidak terhitung. Karena satunya Allah itu, esalnya Allah itu di dalam satu kesatuan yang butuh. Makanya, yang 20 sifat yang diwujudkan dalam sifat yang kita kenal ini pun ada pada diri manusia. Betul enggak? Tetapi kita itu sifatnya hanya sementara. Bukan sudah apa ya, 20 sifat wajib bagi Allah itu. Tetapi sekarang kita akan mengingat kembali supaya lihatkan kita kuat. Karena 2023 ini nanti akan luar biasa kondisi-kondisi dunia. Bismillahirrahmanirrahim wa yajibu lillahi ta'ala al-wujud. Maka wajib bagi Allah ta'ala bersifat wujud. Apa sih wujud artinya? Wujud itu ada. Aizatiyu al-wajibu lillahi layakbalul adama. Ya, ini wujud zat yang wajib. Yang tidak menerima ketidakadaan, yaitu adama. Adama artinya tidak ada. La azala wa la abadad. Tidak ketika ada di dalam azali dan tidak selamanya. Apa itu azali? Betul enggak azali? Azali itu masa Allah belum menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah tetap ada. Dan Allah ada. Jadi zaman azali itu zaman di mana Allah belum menciptakan segala apapun juga. Tetap Allah tidak ada. Lalu dari mana apa? Yang putih salah kita oleh siapa. Dan dikatakan muwayat fil mukallaf. Kita ini mukallaf nih. Mukallaf itu orang-orang yang sudah kena pembebanan syariat. Yang namanya mukallaf. Mukallaf itu pembebanan syariat agama itu dimulai ketika orang itu akhir balik. Kalau perempuan dimulai dia menstruasi. Kalau kaum lelaki biasanya umur 15 tahun itu mulai dia. Kena taklif. Jadi orang itu mukallaf. Dia kena taklif. Taklif itu pembebanan dalam syariat agama. Nah, bagi kita yang mukallaf. Yang balik dan berakal. Untuk mengerti bahwa Allah Ta'ala. Mwujudun adalah zat yang wujud. Yaitu ada wujud dan wajiban. Dengan perwujudan yang wajib. Kan kalau yang wujud pasti bisa dilihat ya bu ya. Betul gak? Tapi kita selama umur kita sudah menjelang setengah abad lebih ini pernah gak melihat Allah itu? Lalu bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu wujud? Nah, jadi analoginya begini. Persamaan kasus yang mudahnya begini. Meja ini ada. Tapi Tuhan itu ada. Tetapi tidak perlu melihat. Dan tidak harus. Memaksakan ingin melihat Tuhan dengan wujudnya. Tidak. Karena wujudnya Allah itu. Tidak sama dengan semua yang pernah kita lihat. Kalau Tuhan yang bisa dirupa atau bisa dibayarkan bentuknya begini-begitu. Berarti itu bukan Tuhan. Berarti mah. Jadi. Orang-orang yang beriman kepada yang goib. Nah, nanti goib itu dibagi. Ada goib yang mutlak. Yaitu zatnya Allah. Dan goib yang mutlak. Mana? Goib mutlak itu pasti Allahnya. Dan kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi yang goib mutlak itu yang sekarang kita belum tahu. Nanti tahu. Mana yang goib mutlak? Malaika. Nanti mah ketika kita sedang sakratul maut itu. Kita bisa melihat malaikat pijau. Kemudian yang goib mutlak lagi mana? Alam barzah. Bagi kita goib. Tetapi bagi yang sedih barzah. Nanti kita juga akan tahu alam barzah itu. Alam barzah itu alam kubur lah bahasa kitanya. Alam masyar baik. Tapi goib mutlak. Tidak mutlak. Nanti kita akan mengalami masyar. Betul nggak? Alam mizan baik. Tetapi goibnya goib mutlak. Makanya kalau ngaji itu dia berilmu. Jadi kita itu ngaji itu dapat ilmu. Goib itu dibagi dua. Ada yang goib mutlak. Ada yang goib mutlak. Yang goib mutlak itu Allah. Sampai kapanpun kita karena kita nyari cinta. Kita nggak bisa lihat Allah. Kalaupun ada orang yang pernah melihat Allah. Ketika ditanya Allah kayak apa bentuknya? Nggak tahu. Kalau bisa dikatakan seperti ini berarti Allah bukan tuh. Paham nggak? Jadi kalau ada orang bilang saya pernah ketemu Allah. Itu jangan-jangan orang itu dipertanyakan tuh. Akalnya gitu. Makanya di dalam belajar hafidah ini hati-hati. Makanya nanti kalimatnya untuk memasukkan Allah dalam kolbun kita. La ilaha. Itu disitu berhenti dulu. Berhenti dulu. La ilaha diposongkan dulu nih. Otak kita. Pikiran kita. Pandangan kita. Pendengaran kita. Hati kita diposongkan. La ilaha. Nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan. Nah ketika udah kosong baru bisa masuk ilau. Sebab sesuatu yang ada isinya untuk diisi lagi tuh akan bercampur nggak? Misalnya ini. Ini kan yang jeruk ya. Nggak ada ya. Senang ya. Kalau diisi pokari tercampur nggak? Jadi apa namanya? Jeruk pokari. Jadi saya, kita belajar cerdas ya. Semoga Allah mencerahkan kita semua. Jadi ngajinya ibu itu udah 10 tahun lebih ngabisin litik 10. Ngabisin bedak berapa itu. Kok nggak dapet-dapet ilmu gitu. Cuman ngapalin asmalusnah aja. Ya roma. Itu juga ngapal-lama masih litik. Jadi ngajinya satu. Satu. Tapi masuk. Ya saya kan pernah sampaikan. Benda yang mulai dimasukkan. Benda cair apa benda padat. Cair. Sama tadi ini. Nggak banyak masuk. Apalagi kita banyak sekali ini kan. Udah akhir tahun gini. Ada yang mau ke sana lah. Ada yang mau ke sana. Macam-macam. Kalau ngajinya serius aja. Waduri berikutnya. Jadi Tuhan Allah itu. La ilaha. Ketika saya ingin isikan kopari. Maka ini dibuat dulu-buru-buru. Sayang kalau dibuat. Minum ya. Jangan kalau saya minum dulu. Sentimen amat ya. Jadi paham seperti itu. La ilaha. Setahu. Illa Allah. Baru diisi Allah. Kecuali Allah. La ma'budah bihak ki'il Allah. Nah jadi Allah itu. Dari zaman azali. Yang zaman dahulu. Sampai kapan juga. Allah tetap ada. Kalau kita makhluk ini. Ada. Artinya nggak ada. Sebagaimana saya pernah sampaikan. Mejanya ada kolongnya. Bener nggak? Kenapa ada kolong? Karena ada meja. Tapi kalau meja diahat. Kolongnya ada nggak? Kemana kolongnya? Ke bawah. Ke bawah. Kolongnya itu karena ada meja. Artinya itulah wujud Allah. Allah itu akan tetap ada. Sekalipun makhluknya udah nggak ada. Allah tetap ada. Karena Allah wujud. Setelah wujud nanti masuk di. Kidam. Apa itu kidam? Kidam itu. Kidam itu artinya yang pertama. Yang paling awal. Yang terdama. Kalau udah ada kata. Tepannya ter. Berarti udah nggak ada lagi. Makanya kalau udah memberikan sakutan. Ibu-ibu jadi MC. Padahal-kadang kan. Menyebut yang terhormatnya banyak ya. Kepada yang terhormat. Ibu Ustajah. Yang terhormat. Ibu Ketua RW. Yang terhormat. Ibu Ketua Taklim. Yang terhormat. Ibu Ketua PKK. Ini kalau udah ter itu. Nggak boleh banyak. Ter itu satu. Terbaik itu satu atau dua. Kalau bisa begini. Yang kami hormati. Ibu Ketua RW. Yang kami hormati. Ibu Ketua Taklim. Dan yang terhormat. Ibu Ustazah. Karena beliau itu yang paling tinggi makhluknya. Di antara majlis ibu-ibu. Paham beliau. Jangan ter-ter-ter-ter semua. Jadi belajar nanti. Untuk menjadi pembawa acara. Untuk menjadi master of ceremony. MC itu apa sih MC itu? Kedua Mami. Ngomong cucu. Kedam artinya terdahulu. Dia tidak terbatas. Li huyudi li lahi ta'ala. Maka kidamnya Allah adalah ketiadaan batas permuangan. Kapan Allahnya ada? Allah. Kalau kapan adanya kita disini. Ada catatannya. Betul gak? Misal. Keluarga saya pindah ke Tangkaran yang lalu ini. Tahun 2004. Tahu kita. Tapi Allah. Tadi dari zaman ajali tadi. Dari zaman jebot. Dan sebelum ajali. Itu Allah ada. Nah itulah makanya semesta alam ini. Allah berikan kepada kita. Sebagai ayat-ayat keunian. Ayat-ayat. Tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda. Jadi tanda-tanda yang diwujudkan untuk bisa ditangkap dengan idrah manusia. Dengan adanya angin. Ditangkap dengan idrah perasaan kita. Dengan adanya gunung, lautan, suara. Itu menandakan bahwa Allah itu ada. Wujud itu. Kedam itu. Jadi kita tidak bisa. Siapa yang terdahulu sebelum Allah? Ada. Jadi Allah tidak. Yang terdahulu ya. Kata ter. Bukan yang dahulu. Ini ada ter. Jadi beda. Tata dahulu. Dengan ada ter. Kemudian yang ketiga. Baqau. 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 Wa maknahu intifa'ul akhir. Al-akhiri. Ali. Li wujudin lai ta'ala. Baqau. Maknanya ketiadaan batas akhir. Bagi wujud Allah SWT. Jadi Allah SWT tidak ada endingnya. Allah SWT tidak ada tamatnya. Dunia tamat. Allah SWT tidak tamat. Betul tidak? Jadi dunia ini sudah berapa Allah SWT ciptakan? Dunia dulu atau Nabi Adam dulu? Nabi Adam. Ibu mau jadi malekat gak? Ibu. Mau jadi malekat gak? Kenapa? Karena malekat gak punya naf. Kalau ibu jadi malekat. Gak bisa pakai lipstick. Gak mau pakai bedak. Benar gak? Makanya pernah sebelum Nabi Adam diutus sebagai kuali-kuali dunia. Allah utus dua malekat. Untuk menjadi pelipat di dunia. Gak gak. Siapa? Ya Jirda. Gak gak. Tapi Nabi Adam sampai ke kita ini bisa. Kenapa? Padahal manusia dikasih nafsu. Manusia dikasih nafsu. Makanya yang paling banyak nafsu itu kaum hawa. Tapi kaum hawa juga paling banyak aibnya. Perempuan itu paling banyak aibnya. Perempuan sholat tapi itu gak boleh naik tinggi-tinggi tangannya. Betul gak? Apalagi kalau lagi ngobrol sama orang-orang tangan. Oh itu disana tuh udah kayak juru kampanye. Itu gak boleh. Betul gak? Perempuan-perempuan suaranya keceh ajaib. Betul gak? Istri itu gak boleh menguap di depan suami bu. Ada gak orang menguap cantik? Gak boleh. Kalau ikut tawa akhlak itu. Ini kan disengaja-sengaja ini. Ya Allah. Gak boleh itu ayo. Ya. Sendawa. Padahal makan jengkol. Ya Allah. Ya Allah. Gak boleh. Sendawa dari atas aja gak boleh. Padahal kita sendawa dari bawah. Nah. Tuh imut tuh gak boleh. Dari bawah mah ketelepasan. Gak boleh. Lari dulu ke beratah. Karena perempuan tuh banyak airnya. Sehingga perempuan tuh dilindungi tadi. Dimuliakan dalam Islam. Jadi patohnya Allah itu tidak ada batas akhirnya. Abadan dan abadan. Dan Allah itu disampaikan dalam kitab ini. Allah itu berbeda dengan segala semua makhluk. Jadi pencipta itu beda dengan yang diciptakan itu. Makanya yang diciptakan itu gak bisa meniru-niri yang menciptakan. Gak bisa. Allah itu mahasuci. Tetapi manusia itu tidak suci. Gak gitu. Nah kenapa pak? Kok kita suka mendengar kabar. Ada jenazah yang sudah dilakukan sekian tahun. Kok gak rusak. Betul gak? Baik jasadnya. Baik. Kain kafannya. Saya ingin memberikan. Saya sampaikan kepada ibu-ibu ya. Bahwa saya ingin mendekatkan ibu-ibu itu dengan logika dulu. Kenapa jenazah itu tidak rusak? Yang pertama. Dari sisi ilmu tanah. Saya kan belajar ilmu tanah. Tanah disitu barangkali yang dijadikan tempat makam jenazah itu. Mengandung unsur-unsur kimia yang mencegah bakteri tidak datang. Sehingga si jenazah itu utuh. Tuh. Yang kedua. Secara logikanya. Jenazah yang meninggal itu tidak banyak bawa bakteri. Dia sering puasa. Dia gak banyak bawa bakteri dosa. Sehingga lebih banyak kebersihan-kebersihan. Betul gak? Sehingga dia lama musuhnya. Coba kalau semisal hewan yang banyak bakterinya cepat busuk gak? Nah manusia juga kalau dia mau utuh dan lama busuk di dalam barangkali. Dia harus berusaha untuk tidak membawa bakteri banyak-banyak ketika dimakamkan. Jadi saya ingin menyampaikan secara rasional dan logika ibu bisa paham apa? Oh iya. Berarti bakteri kapan? Bakteri itu dosa. Yang berangkat dari hasar. Dari takabur. Dari... Marah-marah. Gak mau tersaingi. Sehatu mutakasur terus bermegah-megahan. Kubur dunia. Kubur dunia itu bukan berarti pahal. Enggak. Kubur dunia itu segala sesuatu. Dengan materi itu memangnya kubur dunia. Silahkan ibu makan enak. Silahkan ibu punya mobil yang bagus rumah yang indah. Itu ketika hanya ada dalam gendaman tanah ibu. Ibu tidak hubur dunia. Ibu zuhud itu. Ini seperti malam minggu nih. Orang-orang yang hubur dunia ini. Dia ingin menghabiskan malam minggu ini dengan hal yang tidak baik. Tetapi alhamdulillah kita ngaji. Berarti ibu ini tidak hubur dunia. Ibu zuhud dunia. Nah, sehingga ini salah satu bakteri yang kita gak bawa nanti ketika kita meninggal dunia. Pak, bagaimana kalau yang dipormalin? Habis juga kok. Yang dipormalin aja. Jadi... Banyak orang-orang kan kebanyakan orang-orang baikan yang begitu kan. Yang jenajahnya yang gak cepat rusak. Betul gak? Kenapa? Karena sedikit membawa bakteri-bakteri. Jadi kalau saya jabarkan secara jauh, ibu sudah bisa... Oh iya. Oh ini bakteri nih. Kalau saya minat kan ke bawah nih. Cepat rusuk nih badan saya. Nah, jadi yang namanya Allah itu tidak sama dengan semua makhluknya. Lijami'il khulkihi. Tidak sama. Wa maknaha intifa'umum alasalasihi. Seta'alal dilahawadis. Maknanya adalah tidak ada persamaan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang baru. Makhluk itu baru. Ciptaan itu semuanya baru. Baru. Makanya gak bisa. Nabi kita Muhammad, s.a.w. itu dirupakan, digampankan. Gak boleh. Hukumnya haram. Kenapa? Menjaga kesucian wajah Rasul. Jangan sampai nanti ada umat ini, dia kepedean. Ketika wajah Rasul seperti ini, ada mirip dengan dirinya, dia kepedean. Gak boleh. Itu sepakat semua ulama ahli sunawad jamaah. Hatta ulama syiah pun sepakat tidak boleh merupakan. Menggambar wajah Nabi kita Muhammad, s.a.w. Dan Nabi itu luar biasa. Ketika beliau berjalan dengan orang-orang yang tinggi, beliau sepadan. Dengan orang-orang yang pendek, beliau sepantar. Jadi seberapa tingginya Nabi? Ternyata Nabi itu, kata ulama itu, dikakinya kayak punya hidrolik. Jadi bisa menyesuaikan dengan temannya. Untuk apa? Supaya orang gak minder kalau dekat beliau itu. Supaya orang gak minder. Itu maksudnya Allah itu menciptakan luar biasa. Maka Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka tidak lezat Allah Ta'ala sifat-sifatnya. Dan semua perbuatannya. Itu seperti zat para makhluk. Baik sifat-sifatnya dan berbagai perbuatannya. Kalau Iblis hanya satu bahan bakunya, pembuatannya. Kalau Malekat hanya satu bahan pembuatannya. Nur, jahayah. Kalau manusia. Min-witin, min-witorak, min-sal-safi-hal-fahar. Benar gak? Makanya manusia memang paling banyak lagaknya. Benar. Kenapa orang sakit? Karena pola makan. Betul gak? Karena pola pikir. Karena pola hidup. Yang paling mendominasi karena kakakian pola. Itu orang. Melisakkan polanya, Ong ini pun gedek. Belum ya. Kenapa? Aduh, orang Masya Allah. Udah jelek, pendek. Banyak lagu lagi. Maka sepatu haknya di depan. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan ke orang Maka sepatu haknya di depan gue. Itu kakakian pola. Ya kan? Yang penting gak aja ada yang diingat ya, Bu ya. Wa kiyamuhu dan aldumahman dirinya. Binaksihi. Atas dirinya sendiri. Allah itu tidak bergantung kepada yang lain. Kiyamuhu binaksihi. Kalau manusia, banyak bergantung. Makanya Allah itu dalam hadiah kelas, Allah tempat bergantung semua makhluk. Jadi, semua kebutuhan kita itu gantungkan kepada Allah. Adukannya kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Karena makhluk mah gak punya kekuatan. Kalau kita sudah gantungkan kepada Allah dengan yang namanya doa. Doa juga ada-ada yang... Dengan penuh kelemah-lembutan. Suaranya gak usah dikincang-kincangnya. Jadi, Berdoa langkau, maka akan aku jawab doa. Tetapi dalam doa ada-ada. Ini ada. Doanya itu dua poin aja. Seperti yang dihajarkan oleh almarhum kehadir da'ah. Dari Wati Johor. Apa doa beliau? Gak pakai bahasa Arab. Allahumma kitra kitri. Begitu beliau. Beliau begitu beliau. Allahumma kitra kitri. Allahumma ubat abet. Begitu. Allahumma kitra kitri. Ya Allah. Kayakan saya punya Toyota. Punya Mitsubishi. Beliau begitu. Kan jelas. Kalau gak Toyota kisu. Ya Toyota mau Avanza kek. Mau Fortuner kek. Mitsubisinya mau Cross kek. Betul gak? Mau Pajero kek. Begitu banyak. Allahumma kitra. Allahumma kaya. Suginya. Toyota. Karo. Mitsubishi. Mitsubishi. Yang Mitsubishi diganti. Karo Suzuki. Raukobo. Rtlu. Rtlu. Raukobo. Raukobo. Jadi jangan. Ya Allah. Pasti saya mobil. Ya Allah. Saya lagi nyicil. Beli mobilnya. Bu Nurul. Saya baru beli kaneboknya. Abis kaneboknya bautnya. Belum pantas. Kalau udah pantas. Kalau udah pantas. Jadi kenapa doa-doa belum dikabulkan? Karena Allah merasa kamu belum pantas. Kalau udah pantas. Maka gak usah diminta. Tiba datang. Jadi Allah matiri. Gak perlu kepada. Kepada yang lain. Kalau. Kalau makhluk. Wah. Makanya makhluk itu. Kita banyak memohon pertolongan kepada Allah. Artinya ketika Allah itu. Kira-u bin Afsiri. Allah gak butuh ibadah kita. Allah gak butuh sodako kita. Allah gak butuh puji-pujian kita. Iya. Kalau orang itu memberi kepada orang lain. Dia punya kepentingan. Supaya dibilang baik. Supaya dibilang dermawan. Supaya orang berterima kasih. Tapi Allah gak. Makanya ada. Saya pernah bercerita kepada ibu. Ada seorang. Ulama besar. Abu Hasan Asajili. Itu belum menjadi wali itu. Bukan karena pinter ngaji. Bukan karena puasa terus. Bukan karena dia mulai terus. Setiap mau makan. Hadapan beliau ada makanan. Nangis. Ya Allah. Kau baik-baik. Padahal engkau tuh gak punya kepentingan. Kepada saya sebagai maluku. Setiap hari saya dikasih makan enak mulu. Nangis. Karena Allah itu gak punya kepentingan. Kebaikan-kebaikan kita. Yang kita lakukan. Dalam ketahatan kepada Allah. Nanti akan dikembalikan. Nih. Kalau bilang saya gak butuh itu. Tapi untuk kamu juga. Sebagaimana orang tua. Kalau anaknya udah kerja. Itu orang tua itu dikasih anak. Simpen sama orang tua. Betul gak? Gak dipakai. Nanti ketika anak perlu lagi. Kadang-kadang kan anak habis gajian seminggu habis. Betul gak? Jadi. Tuh. Gak dipakai sama orang tua. Gak. Maka kita akan menjadi hamba-hamba alif pikir. Kalau orang muda berpikir tentang kebaikan-kebaikan. Maka itu lebih utama daripada sholat sunnah 70 rohan. Siapa yang pernah sholat sunnah 70 rohan? Udah berpikir aja. Bagaimana ya 2023 pengajian kita ini supaya lebih semarang lagi. Oh setiap ngaji ada gaul. Ibu tau gak gaul? Giveaway. Jadi giveaway itu. Setelah pengajian itu sebelum doa. Ada pertanyaan. Nanti yang bisa jawab dikasih hadiah. Kalau doa berpikir itu ketika masuk. Beda kan tuh. Nilu juga nih. Jadi go. Giveaway. Jadi Tuhan doma tuh nyiapin. Nanti kalau doa berpikir itu ketika masuk tuh. Misalnya di boxnya di bawah di tulis tuh. Anda belum beruntung. Ya kan? Dapat mobil. Dapat kunci. Dapat sisir. Nanti siap orang menulis. Setiap dikasih mukusan dilihatin. Nah itu namanya. God prize. Ya. Kalau yang diberikan dari pertanyaan. Setelah masuk. Namanya giveaway. Paham? Jadi Allah itu tidak bergantung. Kepada siapapun juga. Beda. Allah itu mandiri. Nanti ibu catat sampai sifat yang mana dikira. Teruskan sampai 20 ya. Kita harus kuatkan lagi akhirnya. Karena 20-23 persen itu akhidatnya akan dihubung-hubung. Makanya kita harus terus ngaji. Dan sampai salah. Nah kemandirian Allah itu tidak berbeda dengan kita sebagai ciptaan. Dan makhluk. Nah kita ini kan yang diwujudkan. Yang diciptakan. Karena Allah itu wujud. Kholik. Mencipta. Kita makhluk. Nah kadang-kadang kan kita tidak merenungi. Tidak memikirkan yang Allah berikan di tubuh kita ini. Salah satunya alis. Kenapa alis mata di atas, tidak di bawah? Kalau lagi ngajar gitu. Pakai apa itu? Pakai pensil. Ya pensil yang benar-benar ya. Pinsil. Alisnya abis. Pakai pensil kulir anaknya krayo. Ya. Terus incan. Eh si incan. Ya. Kenapa nggak di bawah? Kok nggak pikir? Udah lokasi ini bagus nih. Eh dicabutin. Dibikin pelontos. Saya tanya ibu-ibu. Kenapa bu? Supaya bisa melihat uang suami yang dispertin. Tuyuh itu nggak ada alisnya. Apalagi ustaz yang nggak ada alisnya. Begitu cerama kelamaan dia lupa. Kali ngelak pakai pisau sampai ke sini. Sebelah doang yang itu nggak kuat. Ada nggak ustaz yang nggak pakai alisnya? Nggak tahu. Nggak mau dibilang mensal, adik. Nggak boleh. Perempuan tuh haram. Haram. Apalagi mau jadi pengangkat dia nggak boleh. Betul nggak, Kak? Ustaz yang pengen dibilang apa namanya modis. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Supaya bisa tahu duit yang dewa. Nggak boleh. Ibu pikir ya. Coba. Bikir nggak kenapa mata dua-dua di depan. Kau nggak satu-dua satu belakang, Coba. Kalau nggak kan. Sudah kan kan bisa melihat. Oh itu Bu Enra, Coba. Coba. Kupi. Kenapa kiri-kanan? Ibu pikir kan? Nggak mikir kan? Iya. Kenapa hidungnya lupanya ke bawah, ke atas? Nah itulah. Nah itu. Jadi Allah menciptakan manusia itu indah. Lalu bagaimana yang menciptakannya? Innah la jamilah ibu jambat. Sungguhnya keindah dan menciptai keindahan. Dan yang senang keindah dengan perempuan. Betul nggak? Perempuan. Makanya istri. Ibu tahu nggak? Singkatan istri. Istana suami. Suami. Ya tempat. Ridho ilahi. Ibu istri. Ibu ngarak. Ibu ngarak. Hei. Di rumah juga selalu zonanya. Ngarak lagi. Luar saya ulangi. Ibu. Apa nggak? Tadi istri. Lalu. Pemakannya. Terus. Suami. 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 Ridho ilahi. semua uang milik istri ada yang tandainya nanti sampai mana di tahun 2023 semua banyak umur semua udah kencang ketawa ini ada pertanyaan nggak ada pertanyaannya kalau nggak ada pertanyaannya semoga kami mendapatkan kita bisa mengamalkannya dan saya mohon maaf memang udah begini aja berdoa kepada Allah semoga ibu-ibu semua lu berikan menjadi istri yang surat suami ibu saya udah gambir suami yang surat anak keturunan ibu anak keturunan saya berikan keseluruhan kepada putri-putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan lu jadikan keluarga kita sakinah mawabarakatuh berkata Allah subhanahu wa ta'ala saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita yang sedang sakit lebih khusus ibu mujiyati istri daripada Bapak Ma'amun segera memberikan kesembuhan dan oleh jadikan sakitnya sebagai penggur atas dosa-dosanya saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita sudah meninggal dunia kita mohon kepada Allah untuk diampuni segala salah dan dosanya kita terima iman islamnya Allah bahkan barzahnya dia selaskan semua amalnya dan menjadikan kuburnya bagi yang dari tamatangan surga Allah subhanahu wa ta'ala dan kita terus berdoa Allah panjangkan umur kita disehatkan jasamnya rohani kita Allah kuatkan iman islam kita dan Allah takdirkan kita semua jadi hamba-hamu yang tak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita memohon Allah berikan kelancaran Allah berikan kemudahan Allah berikan perlindungan dan keamanan kepada kita semua dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai dan Allah mewujudkan masjid yang kita cita-citakan kita semua mendapat riba Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita apa yang menjadi cita-cita kita Allah mudahkan dan Allah wujudkan sehingga kita bisa mensyukurin iman nipat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mohon kepada Allah berjadikan lingkungan kita ilaikum yang baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mohon disebabkan sesuatu wa ta'ala dan kita mohon Al-Fatihah 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 Al-Fatihah